Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan regulasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mencapai 11 persen. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan lintas antar negara. Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiyadno menyampaikan penyesuaian tarif antar provinsi dilakukan pada 23 lintas penyeberangan komersil dengan penyesuaian berkisar sebesar 11 persen. Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan per 28 September 2022 sudah ditanda tangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan mulai efektif 3 hari setelah ditetapkan. Hendro menjelaskan penyesuaian tarif ini sudah mempertimbangkan hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi. Nantinya tarif penyesuaian angkutan penyeberangan akan dilakukan evaluasi berkala per 6 bulan. Terima kasih telah menonton!